Keinginan pemerintah Kabupaten Buru Selatan memperluas dan memperkuat jaringan telekomunikasi tetap diprioritaskan. Target perluasan jaringan akan mengakses hingga pelosok Buru Selatan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyebutkan, untuk kebutuhan penguatan jaringan telekomunikasi telah disediakan perangkat pemancar yang akan didirikan di beberapa kejahatan dalam beberapa tahap. Penderian fasilitas penunjang ini sangat dibutuhkan untuk memberi akses bagi masyarakat pelosok Buru Selatan menikmati telekomunikasi yang memadai. Jaringan yang siap dibangun meliputi jaringan seluruh dan internet. Telekomunikasi pada intinya memang sangat merupakan kebutuhan yang mendesak terkama kita di Buru Selatan ini. Nah, untuk kedepannya, sudah kita sudah lakukan ini dan untuk kedepan itu semua jaringan komunikasi terkoneksi. Jadi, untuk 2021 ini kita ada dapat penambahan beberapa unit, lalu tersebar di enam kecematan. Nah, ini harapan kami dengan terkoneksinya jaringan komunikasi yang ada, mempermudah kita untuk berkomunikasi ke depan. Dan itu sangat menunjang kita di instansi pemerintahan ini. Tersebar di enam kecematan, jadi ada Ambalau itu, ada empat unit, ada empat site itu, terus Waisama ada sekitar 15 site, begitu pula di kecematan Fenafafan ada belasan site juga, terus kecematan Leksula juga belasan, dan terakhir itu kecematan Kepalamadan. Belasan juga ada keseluruhan dari itu 60, 60 site yang kita dapat di 2021 ini. Untuk melayani seluruh kecematan, Dinas Kom Info Buru Selatan menyiapkan tiga pemancar dalam satu wilayah kecematan. Saat ini yang telah siap didirikan dan dibenahi, yakni kecematan Leksula, Wamsama, dan Namrole. Survei lapangan sudah dilakukan Dinas dengan melibatkan konsultan dari Surabaya. Yasser Tua Rita, Hamzah melaporkan.